Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhi Bramukoh Tukang Donat dari Padung Youtuber Ketua di semesta Saya akan bicara tentang Habib Rizik Syihab Melawan Ketua BPIP Ketua BPIP Bagian dari rejim kita Pemerintahan kita sekarang Itu mengeluarkan dua pernyataan Yang sangat menghantam Ketenangan dalam masyarakat Agama Musuh terbesar Pancasila Ribut orang Ucapan yang keluar dari celah-celah bibir seorang Profesor Yudhian ya Mirip namanya dengan saya Yudhian Wahyudi kalau gak salah Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga Ya kalau dia ngomong gitu di ruang-ruang kelas sih gak apa-apa ya Itu biasa saja Tapi dia bicara di ruang-ruang publik Yang terbuka Yang tidak ada dindingnya Dan itu memukul Balik dia sendiri Kedua Dia bilang Assalamualaikum Mungkin lebih cocok diganti dengan Salam Pancasila Kembali dia menuai Badai Karena dia yang menabur angin Maka dia sendiri yang menuai badai Ini orang-orang seperti gini Menganggap Ya Kebebasan Kebebasan berekspresi itu bisa dilontarkan di depan Siapa saja Kapan saja Lupa Bahwa wartawan Ada di sekitar dia Yang akan mengabarkan Kepada dunia Tentang pikiran-pikiran dia Yang aneh itu Oleh karena itu Orang-orang seperti ini Cocok dihadapi Oleh Habib Rizik Syihat Yang sangat mengerti tentang Pancasila Dan sangat mengerti tentang Apa Artinya Sebuah Perjuangan Ketika agama Dianggap Musuh Pancasila Musuh terbesar Itu kalau Ngomong gitu Di depan Habib Rizik Dalam satu ruangan Itu kena semprot Habis Kena pukul Kalau ditinju nih Profesor Yudian itu Meskipun dia profesor Langsung itu Dipukul Rontok Ya Bangunan Argumentasinya Dan tidak akan Bisa dia Kembali Tegak lagi Jika Yang memukul Secara argumentatif Adalah Habib Rizik Syihat Jadi kadang-kadang Ini Pemerintah ini Kenapa banyak orang-orang Yang aneh ya Ada Ali Mukhtar Ngabalin Ya Yang memiliki Apa Gaya diskusi Yang selalu menyerang Pribadi Dan memotong Pembicaraan orang Ada lagi Sekarang Ketua BPIP Yang mengeluarkan Lontaran-lontaran Yang menyudutkan Umat Islam Kesebelumnya Ada lagi Profesor Satu lagi Itu Di dalam Pemerintahan ini Pemerintahan sekarang ini Mahfud MD Yang pernah Bilang Haram Umat Islam Indonesia Mengikuti Sistem Pemerintahan Yang pernah Dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kembali Jadi kembali kita Ke Profesor Yudian Itu Yudian Wah Yudi Kalau gak salah namanya Kan Itu Dia tampaknya Takluk Setelah dia Dijewer oleh Johan Budi Di DPR Supaya Lebih hati-hati Di dalam Mengeluarkan Statement Di ruang publik Yang bisa Menimbulkan Kontroversi Dan kontraproduktif Malah disarankan Supaya Sebagai Kepala BPIP Dia Yudian Profesor Yudian Sebagai ketuanya Itu Mengangkat Kumas Kumas Subhanallah It is raining Hujan Di Danau Hujan Seperti Puluhan ribu Jarum Jarum Turun dari Langit Dan kembali Ini problemnya Karena Habib Rizik itu Masih ada di Mekah Sendaknya Pemerintah Segera Memanggil Dan melakukan Diplomasi Tingkat tinggi Terhadap Pemerintah Arab Saudi Dan membela Berpihak Pada warganya Yang ada di Arab Saudi Yang tidak bisa keluar Dari Arab Saudi Dan pemerintah Lebih tahu Bagaimana caranya Tapi Pura Pura Tidak tahu Dan ketika Dia pulang Dan saya yakin Satu hari Dia pulang Habib Rizik Syihab Dia akan bisa Menghadapi Orang-orang Seperti Profesor Yudian Sebagai Kepala BPIP Dan saya Setuju Kalau BPIP Itu Ketika Nanti Prabowo Jadi Presiden Dan Wakilnya Anies Baswedan Misalnya Ketua BPIP Yang lebih cocok Adalah Habib Rizik Syihab Saya Yudi Pramukoh Tukang donat Nanti Padung Itu bertatua Di semester Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih